Assalamualaikum semuanya Di video kali ini saya akan membagikan tutorial lengkap cara mengatasi Xiaomi Redmi Note 12 yang lupa kodeh kunci mulai dari cara hard reset sampai cara bypass FRP jika terkunci karena lupa akun Google setelah melakukan hard reset Yang pertama kita matikan dulu ponselnya Setelah ponsel mati tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol daya secara bersamaan sampai muncul logo Maka kita akan dibawa masuk ke mode recovery Di tampilan ini pilih wipe data lalu wipe all data kemudian confirm maka proses wiping data akan berjalan Setelah wipe data sukses pilih budget to mind menu lalu pilih reboot kemudian reboot to system Maka ponsel akan melakukan booting ulang Proses booting ini berlangsung cukup lama jadi video saya percepat saja untuk mempersingkat durasi Di sini proses booting sudah selesai dan kini ponsel kembali ke setelan pabrik Dan pastinya semua data-datanya sudah hilang Sekarang kita lanjut ke proses bypass FRP-nya Yang pertama kita coba selesaikan penyiapan ponsel dan menghubungkan ke internet wifi jika tidak Menggunakan data seluler Setelah wifi terhubung ketuk panah untuk lanjut ke berikutnya Proses menyiapkan ponsel disini berlangsung cukup lama video saya percepat untuk mempersingkat durasi Di sini pilih jangan salin Di tampilan ini kita akan kembali diminta untuk verifikasi kunci sedangkan kita lupa Kita bisa beralih ke opsi lain yang ada di bawahnya yaitu masuk menggunakan akun google Tapi kalau lupa juga dengan akun google yang pernah digunakan pada perangkat ini Maka kita harus melakukan bypass FRP karena disini tidak ada pilihan lewati maupun buat akun baru Sekarang kita mundur dulu ke belakang sampai pada tampilan koneksi wifi Lalu kita ketuk tambahkan jaringan Ketika muncul keyboard seharusnya ada akun 4 kotak pada pojok kiri bagian atas keyboard Tapi disini cuma ada ikon mikrofon di pojok kanan keyboard Maka saya coba dulu cari celah lain untuk bisa mendapatkan akses masuk ke browser Di sini saya mencoba berbagai cara tapi tidak juga menemukan cara lain untuk bisa masuk ke browser Sampai akhirnya mencoba kembali menampilkan keyboard dan ternyata ikon 4 kotak yang tadi saya cari sudah muncul Langsung kita ketuk saja maka akan tampil beberapa pilihan menu kita pilih menu lainnya Di sini pilih tentang lalu lanjut pilih kebijakan privasi Di tampilan ini tekan dan tahan pada sembarang saja teks kemudian ketuk bagikan Geser lalu pilih google message lanjut pilih buat pesan baru Di sini tinggal masukkan saja nomer acat lalu ketuk titik 3 di pojok kanan atas Kemudian pilih bantuan dan masukkan lanjut pilih salah satu artikel Di sini ketuk lagi titik 3 di pojok kanan atas kemudian pilih bagikan artikel Pilih bagikan ke browser chrome Jika gagal dibawa masuk ke browser google chrome ulangi lagi bagikan artikel dan pilih kembali browser chrome Jika sudah berhasil masuk ke browser chrome di alamat pencarian ketik ADD room bypass maka akan muncul situs yang akan kita tuju Langsung ketuk saja alamat situsnya maka kita akan dibawa masuk ke menu halaman Di tampilan ini pilih open setting dan secara otomatis kita akan masuk ke menu pengaturan atau setelan ponsel Sebelum melanjutkan ke proses bypass kita cek dulu informasi sistem yang digunakan pada ponsel ini Dan di sini terlihat kalau ponsel Redmi Note 12 ini sudah menggunakan Android versi terbaru Yaitu Android 14 dengan update keamanan Android 1 Oktober tahun 2024 Sekarang mari kita lanjutkan lagi proses bypass FRT pada ponsel ini Masuk ke setelan tambahan lalu kita cari ruang kedua Buka ruang kedua lalu lanjut hidupkan ruang kedua maka proses akan berjalan dan kita tunggu saja Di sini proses berlangsung cukup lama di atas 5 menitan dan layar akan gelap sementara Selama proses mengaktifkan ruang kedua berlangsung tunggu saja dan jangan panik Karena proses ini berlangsung cukup lama maka video saya percepat saja untuk mempersingkat durasi Jika ruang kedua berhasil diaktifkan maka secara otomatis layar akan kembali menyala Di sini pilih lanjut lalu pilih menggunakan pintasan Lalu lanjut lagi kemudian pilih lewati Dan selesai kita sudah berhasil melakukan bypass FRT pada ponsel Redmi Note 12 tanpa menggunakan PC maupun laptop Karena sudah berhasil melakukan bypass FRT Pada Redmi Note 12 ini disarankan kalian mulai ulang ponsel lalu Setelah itu lakukan reset public secara manual di pengaturan agar ponsel bisa berfungsi dengan normal Ini dinamakan bypass FRT dengan senam jari Mantap! Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian Silahkan like kalau kalian suka dan tinggalkan komentar Kalau ada pertanyaan Tolong digunakan dengan bijak dan tetap jaga harga servisan Sampai jumpa lagi di video-video tutorial lainnya Jangan lupa subscribe dan aktifkan icon One Channel Terima kasih Sampai jumpa lagi di video-video tutorial lainnya Terima kasih